Halo cuy what's up welcome back with me Rahmat sini dan kali ini gua akan bagi ini ke kalian yaitu konflik laser seperti requestan kalian kemarin oke dan copy ini berbeda sama konflik pada umumnya yang konflik like yang mengatasi peta-peta disini bisa juga untuk mengatasi like dan peta-peta dia co-dem kalian tapi ini lebih gua fokuskan ke HP yang udah lumayan lancar ya sama konflik-konflik yang kemarin udah pakai konflik yang kemarin gua share itu yang di di s7 dan sekarang ini tambahannya supaya kalian tuh ngeras tuh enak gitu loh jadi sebelum kalian pakai ini kalian pakai terlebih dahulu konflik yang kemarin gua share cuy ya baru kalian kumpul pakai ini karena ini ah konflik ini bertujuan untuk ngeras itu lebih enak lebih cepat jadi akhirnya juga pun lebih oke gitu loh Aimee Oke nanti untuk file-nya disini ada dua juga ya ada dua nanti ada di deskripsi nanti kalian bisa download situ dan kalian silahkan tonton terlebih dahulu untuk video cara downloadnya agar tidak kesusahan untuk mendownload file-nya cuy ya untuk lewatiin iklannya karena itu banyak klan jadi disitu ya Nah seperti biasa untuk teman-teman yang bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini yang senang tesnya membantu kalian untuk memainkan game-game lebih berat di handphone kentang boy Oke langsung aja ya banyak bacot juga pula ya kan Oke kita menuju ke Z-achiever nya jadi kalian bisa download juga Z-achiever di kolom deskripsi video Oke kita buka untuk Z-achiever nya langsung menuju ke file yang udah kalian download untuk yang pertama di sini adalah config raster 0.2.16 yang dimana kemarin udah pernah gua bikin juga untuk config raster yang untuk versi yang pertama ya jadi ini kelanjutan config raster yang versi 0.2.16 masuk boyboy ya Oke langsung kita buka ya disini tanpa password ya kayak biasa Oke langsung kita klik aja disini ya kita klik lalu pilih salin ya pilih salin klik yang atas ini kita menuju memori perangkat klik folder Android klik klik folder data klik folder data kita cari sini comgarena codm nya komgarena oke folder file selanjutnya disini kalian klik config nah disini kalian pilih pas tekan aja disini ya oke nah kalian lalu klik ganti lakukan kesemua file kalian tentang lakukan semua file lalu klik klik ganti ganti seperti itu boy ya dan untuk selanjutnya kita kembali lagi ke file yang udah kita tulis satu lagi ya yaitu untuk XL extra file nya dimana disini kita klik aja seperti biasa lalu klik pilih ekstrak ya sebenernya sama kayak salin tadi juga ya kita pilih ekstrak aja selanjutnya kita ke archivers kita klik memori perangkat lagi dan folder Android juga klik folder data ya dari comgarena codm ini apa nih Hai sep ya kita jadi a comgarena codm ya kepencet dibawah Sorry mana kau ini folder file nah disini lu pilih di dolfin ya folder dolfin nah disini klik aja icon ini dan ekstrak disini boy lakukan kesemua file lalu klik ganti seperti itu oke untuk pemasangan duanya kedua file tersebut nanti jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar nanti akan gua bantu jawab sebisa gua boy oke dan jika kalian juga punya aplikasi yang ingin kalian share ataupun aplikasi tetap bermanfaat untuk sekalian HP kentang ya kan boy kalian bisa komen di bawah nanti akan gua bahasa mungkin nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya seperti itu ya karena bisa bantu teman-teman semua dan mungkin saya tutorialnya jangan lupa like comment and subscribe and see you next video